Inilah surat kepada orang Ibrani, pasal 1. Allah telah berbicara. Pada zaman dahulu, Allah berbicara dengan berbagai cara kepada nenek moyang kita, dengan perantaraan para nabi, dalam penglihatan, mimpi, dan bahkan dengan berhadapan muka. Dan sedikit demi sedikit mengungkapkan rencananya kepada mereka. Tetapi pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Kepadanya, Ia telah memberikan segala sesuatu. Dan dengan perantaraan dia, Allah menciptakan alam semesta serta segala sesuatu yang ada di dalamnya. Anak Allah itu menyinarkan kemuliaan Allah, dan segala sifat serta perbuatannya menunjukkan bahwa Ia adalah Allah. Ia mengatur alam semesta dengan kuasa firmannya. Dialah yang telah mati untuk menyucikan kita, serta menghapuskan segala dosa kita. Lalu duduk dalam kemuliaan tertinggi di sebelah kanan Allah yang maha besar di surga. Dengan demikian, Ia menjadi jauh lebih besar daripada para malaikat, Sebagaimana terbukti dari namanya, yaitu anak Allah, Yang diberikan kepadanya oleh bapanya, Nama yang jauh lebih besar daripada nama dan gelar segala malaikat. Sebab Allah tidak pernah mengatakan kepada malaikat manapun, Engkau adalah anakku, Dan pada hari ini, Aku mengaruniakan kepadamu kemuliaan yang menyertai nama itu. Tetapi kepada Yesus, Allah sudah mengatakan demikian. Pada kesempatan lain, Ia berkata, Akulah bapanya, Dan dialah anakku. Dan pada kesempatan lain lagi, Ketika anaknya yang sulung itu datang ke dunia, Allah berkata, Hendaklah semua malaikat Allah menyembah dia. Allah berbicara mengenai malaikat-malaikatnya Sebagai pesuruh yang cepat laksana angin Dan sebagai pelayan yang berupa api yang menyalah. Tetapi, mengenai anaknya, Ia berkata, Kerajaanmu, ya Allah, Akan berlangsung untuk selama-lamanya, Dan pemerintahanmu selalu adil dan benar. Engkau mengasihi yang benar, Dan membenci yang salah. Sebab itu, Allah, Yaitu Allahmu, Telah mencurahkan lebih banyak sukacita kepadamu, Daripada kepada siapapun juga. Allah juga menyebutnya, Tuhan, Ketika ia mengatakan, Pada mulanya, Ya Tuhan, Engkau telah menjadikan bumi dan langit adalah buah tantanganmu. Semua itu akan hilang, lenyap, Tetapi Engkau tetap ada untuk selama-lamanya. Semua itu akan menjadi usang seperti pakaian tua, Dan pada suatu hari kelak, Akan kau gulung dan kau ganti dengan yang baru. Tetapi Engkau sendiri tidak akan berubah, Dan usiamu tidak akan berkesudahan. Tidak pernah. Terima kasih telah menonton!